Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara yang cenderung pasang surut dan panas dingin kini mencapai puncaknya ketika Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Korea Utara berang karena pengadilan Malaysia mengabulkan permohonan ekstradisi seorang warga Korea Utara ke Amerika Serikat yang dituduh terlibat kejahatan pencucian uang dan penyelundupan barang mewah ke Korea Utara. Lelaki Korea Utara bernama Moon Cole Myung menghadapi tuduhan dari FBI karena memimpin kelompok kejahatan dengan memasuk barang haram ke Korea Utara dan juga money laundry. Pemerintah Amerika Serikat meminta Malaysia untuk mengekstradisi ke Amerika Serikat dan telah dikabulkan oleh pengadilan Malaysia. Itulah yang membuat Korea Utara murka dan lalu memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Sebenarnya bila diamati itu adalah persoalan pribadi seorang warga negara Korea Utara yang bernama Moon Cole Myung yang terlibat kejahatan money laundry dan penyelundupan barang mewah ke Korea Utara. Akan tetapi yang aneh adalah kenapa pemerintah Korea Utara menjadi demikian marah besar kepada Malaysia. Apakah mungkin karena Moon Cole Myung itu sebenarnya agen dinas rahasia Korea Utara? Yang menjadi pertanyaan kenapa Korea Utara tidak marah kepada Amerika Serikat dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang meminta ekstradisi warga Korea itu. Akan tetapi kenapa Korea Utara hanya berani melampiaskan kemarahannya kepada Malaysia? Saya ingin tahu dalam forum ini bagaimana pandangan orang Malaysia tentang pemutusan diplomatik oleh Korea Utara apakah setuju atau tidak. Silakan netizen Malaysia untuk menuangkan pendapatnya di kolom komen. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.